Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah di area resisten Ada potensi untuk melemah Ke level 6258 Dan kalau pun ada penguatan Maka area-area 6340 Area 6380 Dan 6400 Menjadi area resisten berikutnya Itu untuk IHSG Selanjutnya kita mulai yang pertama Request yang pertama ada Saham SCMA Saya menggunakan trading view Teman-teman datanya ini harus langganan Kalau teman-teman mau coba yang gratis Yang mirip dengan ini Bisa coba di investing Oke SCMA Secara major trend adalah down trend Jadi kenaikan yang ada Bersifat sementara Supportnya ada di level 1145 dan 1220 Kemudian resistennya ada di 1340 Dan ada di 1435 Berikutnya ada Pegas Sebentar Pegas ini rada Lola ya Ternyata Lama Bentar ya Nah ini sudah ada pegasnya Pegas trendnya sejak Maret adalah downtrend Ya Supportnya ada di Pegas disini Supportnya ada di 1820 Sedangkan resistennya ada di 2030 Dan di 2160 Ini untuk pegas Selanjutnya ada XL Axiata Oke XL Axiata ini trendnya uptrend ya Sejak awal 2019 Kemarin Ya ini dia sudah sampai di area Fibonacci Dan biasanya sampai di area Fibonacci Kalau yang naik itu ada Peluang untuk mengalami penurunan Nah saat ini dia sudah turun Dan kakinya berjejak Di area Fibonacci Sekaligus Area Moving Average Oke Support yang bisa terbaca saat ini Ada di 3190 Kemudian ada di 2910 Dan di 2689 Sedangkan resistennya ada di 3650 Dan di 4000 Untuk XL Axiata Selanjutnya kita lihat Java Java ini Kita lihat Sejak Februari dia downtrend Lalu sejak disini Lately Turun tapi kalau lihat secara keseluruhan Sideways Supportnya ada di 1500 1400 Dan 1300 Resistennya ada di 1680 1765 Dan 1920 Seperti itu untuk JPFA Selanjutnya kita akan lihat Bank Permata BNLI Oh iya teman-teman Tanggal 21 September Dua minggu lagi Ada kelas private Bersama saya Hari Sabtu Di Jakarta Kelapa Gading Kita akan belajar Trading Psychology Terus Technical Analysis 1 Dan Fibonacci Teman-teman bisa ikut Satu persatu Kelasnya Atau Cuma ikut Oh Cuma ikut satu persatu Atau bisa ikut semuanya Untuk informasi Teman-teman bisa DM ke saya Di Telegram Atau di Whatsapp Oke Kita lihat BNLI Kemarin ditutup Di level 1035 Sejak June Dia uptrend Resistennya Ada di 1085 1170 Dan Berikutnya Ada di Sekitar 1270 Sedangkan Supportnya Ada di 1025 965 Dan 890 Ini untuk BNLI Selanjutnya Ada PTBA PTBA Kemarin ditutup Di level 2600 Downtrend Sejak Agustus Tahun 2018 Terlihat Disini ada Pola triangle Target pola ini Ada di Level 2600 Dan level itu Sudah Tercapai Bahkan sekarang Bahkan kemarin Turunnya sampai Di level 2350 Area 2400 Ini Teman-teman Yang sudah Belajar Fibonacci Kemarin 2400 Ini adalah Area Fibonacci Cluster Support Cluster Berikutnya Ada disini Di area 23 Sampai 2260 Kenaikan Yang ada Saat ini Masih terbaca Kenaikan Yang bersifat Sementara Dengan target Ada di Level 2720 Lalu Kemudian Ada di 2830 Jadi Saat ini Masih terlihat Seperti itu Oke Kita lihat dulu Bagaimana gerakannya Disini Selanjutnya Kita akan Maju Ke Carun Pokpan Cepin Cepin ini Majernya Uptrend Intermediaten Lagi downtrend Dan minernya Lagi uptrend Oke Lalu Untuk supportnya Untuk supportnya Cepin ada di 4560 4300 Dan 4200 Resistennya ada di 5070 Dan 5280 Selanjutnya Kita lihat SMBR Semen Batu Raja SMBR Teman-teman bisa lihat Trendnya adalah Downtrend Ya Harga saat ini Kemaren Ditutup di level 720 Jadi supportnya Ada di 660 Kemudian Di 600 Resisten Ada di 900 980 Dan 1280 Terus Selanjutnya Ada Antam Aneka Tambang Aneka Tambang ini Uptrend Yang mau beli Mungkin bisa menunggu di area-area support itu Tapi jangan lupa siapkan trading plan Oke Yang terakhir bonus PSAB PSAB ini Uptrend Uptrend Sejak June Supportnya ada di level 272 253 Dan 211 Resistennya ada di 312 Sementara Sampai disini dulu yang dapat dibacakan Nah itu sudah 11 saham Yang di request teman-teman Dan sudah saya bacakan analisanya Semoga analisanya ini bermanfaat Dan jangan lupa siapkan trading plan Salam semangat selalu Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye